Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Afan Yarmad Saya sebagai Kepala Desa Rejeni Kecamatan Terhubung Kabupaten Sudarco Di Desa Rejeni ini ada 3 dusun Yang pertama yaitu dusun Rejeni Yang kedua dusun Pakem Yang ketiga dusun Bawang Terdiri dari 20 RT dan 10 RW Visi-visi dari kami selaku pemerintah desa Yaitu mempunyai visi Satu terciptanya masyarakat desa rejeni yang bersih pun makmur, kreatif, aman, dan nyaman Untuk misi yang pertama Memujudkan kesadaran dan kebersihan Kebersamaan, kegotong royongan, persatuan, ketentraman, dan kekeluargaan Agar mempunyai tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan Yang kedua meningkatkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat Serta saling menghormati Yang ketiga melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Yang keempat meningkatkan kualitas SDM Sumber daya manusia serta pemberdayaan Sumber daya alam untuk dapat diambil manfaatnya tanpa merusak lingkungan Yang kelima membangun sarana-prasarana fisik Yang memadai dalam upaya peningkatan kualitas dan pendapatan masyarakat Potensi yang ada di daya serta ini ada beberapa Di antaranya yang pertama yaitu tentang pemberdayaan masyarakat Tujuannya disini adalah Yang pertama memberikan ilmu kepada masyarakat Agar mempunyai skill atau ketampilan Dan yang kedua memberikan masukan Membelajari agar masyarakat mempunyai nilai Daya jual atau daya tambah sebagai penghasilan tambahan Di antaranya yaitu yang pertama program ibu-ibu PKK Ini langsung dibawa naungan ketua tim penggerak PKK dasar jari Yaitu pelatihan talipur Pelatihan talipur ini adalah pembuatan tas dari benang rajut Mulai dari tahun 2016 dan alhamdulillah sampai sekarang Masih tetap berjalan Hingga ibu-ibu bisa memasarkan lewat online Nah dari situ inilah yang disebut sebagai penghasilan tambahan Karena program pemberdayaan ini yang terpenting adalah Bisa menjual apa yang sudah diberikan latihan oleh desa Melalui anggaran dana APBDES atau dana desa Yang kedua yaitu program di bidang perikanan Nah disini kita juga mendirikan pokdakan Yang kepanjangannya dari kelompok budidaya ikan Yang bernama pokdakan Bruno Joyopurani Ini ada 15 anggota yang awalnya kita dirikan Mulai tahun 2015 Awal itu kita dirikan dari 6 anggota Yang kita cover dari sumber APBDES yaitu anggaran dana desa Dan alhamdulillah sampai sekarang jumlah kelompok ini terus meningkat Menjadi 18 anggota Di anggota pokdakan ini mempunyai kolam terpal Berbentuk persagi ukuran 5 x 10 sebanyak 6 buah Dan kolam bundar kurang lebih 8 Yang diberi daya kelompok ini adalah ikan air tawar Yaitu 1 ikan gurami Yang kedua ikan patin Yang ketiga ikan lele Penjualannya sampai ke pasar Bahkan ke warung-warung restoran Yang ketiga di bidang produksi Yaitu keropok Bisa dikatakan di Rejeni ini adalah mayoritas Untuk pembuatan keropok Gop industri, UKM, usaha menengah kecil atau mikro Mulai dari keropok tahu, keropok ipalang, keropok gerandong, keropok kasar dan lain-lain Dan yang terakhir di bidang pertanian Untuk di bidang pertanian ini Ada kelompok yang namanya Gapotan Gabungan Kelompok Tani Rejeni Makmur Tugas dari Gapotan ini adalah Memfasilitasi, mempermudah agar para petani-petani bisa Terus berdetok tanam dengan mudah Tanpa adanya halangan Entah itu dalam bidang sarana maupun prasarana Kedepan ini akan kita bangun Yaitu kiosk Untuk penjualan pupuk-pupuk bersubsidi dari pemerintah Dan juga obat-obatan untuk pertanian Tentang program kotaku Program kota tanpa kumuh Merupakan program nasional yang berkonsentrasi terhadap Pengurangan kumuh secara kawasan Dan Alhamdulillah program ini Di desa kami sudah berjalan dengan baik Terbukti perencanaan yang sudah disusun oleh masyarakat Sangatlah membantu pejabat pemerintah desa Harapan ke depan dana BTI bisa turun Dan kegiatan yang sudah direndakan oleh masyarakat Bisa berealisasi Karena kalau kita hanya terpaku Dari anggaran APBDES Atau anggaran dari desa Ini masih belum bisa meng-cover semuanya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kisipan bangunan masyarakat Kepi yang wangga negara berhak hidup sehat Dikani penyukiman yang layak Mari bergerak sama dengan perangasi masyarakat Untuk perangananku Ayo bangun kota kita bersama Kukupan dan sebagai nakodanya Simpid kolaborasi semuanya Kukupanlah yang unik berkelanjutan Program kotaku adalah program kita Untuk mencapai kota tanpa kubung Sejuai amanah undang-undang dan kita Dan misi pembangunan bangsa Kepi yang wangga negara berhari-hari sehat Jika rinang-undang dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bapak Mahfud Perwakilan LKM Rejeni Sejahtera Bisa Rejeni Kecamatan Kerembung Kabupaten Sidoarjo LKM adalah lembaga kesuadayaan masyarakat yang lahir dari program PNPM LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai dengan saat ini LKM turut membantu merencanakan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa Program ini agar terus berlanjut dan diterima oleh masyarakat desa rejeni dari pemerintahan pusat atau pengambil kebijakan memberikan dana desa rejeni kepada desa kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Binsir kolaborasi semua pihak Bukankah layak kuni berkelanjutan Bukankah layak kuni berkelanjutan